Sebelumnya Kapolri Jendrapol Tito Karnavian menyatakan 4 tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan yakni Menko Polhukam Miranto, Menko Kemaritiman Luhut Bin Sarp Manjaitan, Kepala Bin Budi Gunawan, serta staf khusus presiden bidang intelijen dan keamanan, Goris Mere. Mengapa pimpinan lembaga survei yang jadi target? Ya salah satunya Mbak Adil, karena memang opini publik itu saat ini sangat ditentukan salah satunya dengan hasil-hasil rilis dari survei. Bahwa kemudian pihak-pihak itu berpotensi menjadi target itu menjadi catatan yang cukup serius terhadap karakter demokrasi kita. Keberhasilan sebuah tahapan demokrasi itu seringkali tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh bagaimana sikap pemenang tetapi dipengaruhi oleh sikap yang kalah untuk berbesar hati menerima kekalahan. Dalam ini adalah mereka ini profesional. Mereka selalu punya skenario A, skenario C, skenario C, terus begitu. Jadi saya kira ini bahaya kalau dibiarkan.